Hai Nah itu karena Matanya pelirik Aku setau ditumbur sama itu Aku tidak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang teman-teman Semua Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera Untuk kita semua Kali kesempatan ini saya berada di Kandang rayon paling baru Rayon sapi pedet dan betina Biasanya untuk beding Tapi karena masih ada stok sapi ekonomis Jadi sementara dihuni Sapi stok ekonomis Nah di kesempatan kali ini yang bakal kita bahas Masih sapi beding atau sapi pedetan juga Nah dimana Sapi-sapi yang dulu Tinggal disini sekarang ada di tempatnya mbah muji Ada tempatnya mbah sebelah-sebelah Nanti kita bakal cek kondisinya disana Apakah ada yang perlu kita ganti Untuk tambangnya yang sudah layu Sudah kusut apakah ada yang perlu kita tangani Pastinya kalau tidak dicek langsung Kita tidak tahu Mari kita cek lokasi sekarang Dan jangan kemana-mana tetap di channel setiafam Oke Alhamdulillah teman-teman semua Saya sudah berada di asrama putri tempatnya si mbah muji Siapa lagi kalau bukan beliau ya Di konten kali ini kita bakal cek kondisi update terkini Dari pedet-pedet kami Pedet-pedet kita semua yang memang diadopsi Kita titipkan sementara di tempatnya mbah muji Jadi jumlah populasi sementara disini ada 7 sapi petina 7 wati ya Petina terdiri dari petina indukan terdiri dari 3 Yaitu jenis simental crossing 1 Yang 2 jenis lokal peranangan ongol Lalu untuk pedetnya disini kopioran ada 4 Ya ini simental cross juga PO Ini crossing juga PO juga Artinya untuk sementara kondisinya Alhamdulillah Semuanya tidak ada yang bermasalah Tapi nanti biar lebih enak kita bakal buka Kita kupas satu per satu ya Mungkin dari yang paling jumbo ada Sri dulu Nanti kita cek petinanya si Sri gimana kondisinya Lalu dilanjut dengan anaknya gimana kondisinya Dan seterusnya Yuk kita langsung ke Sri Nepokretso dulu Oke teman-teman semua Kita lanjut ke sapi yang pertama Ada Sri Nepokretso yang bakal kita bahas Kondisinya seperti apa sekarang Alhamdulillah masih lengkap Tidak cacat utuh dan sehat ya Walaupun kurus kering Karena akhir-akhir ini Tidak sih sudah lama Sebulan yang lalu sampai sekarang Mbak Muci masih disibukan dengan pertanian Ya pastinya untung banyak ya Karena harga capek melambung tinggi sekarang Yang diuntungkan petani Alhamdulillah Kita bahas ini Nepokretso Kondisinya sekarang sehat Walaupun sedikit lebih kurus Karena usia pedetnya sudah menginjak di angka 2 bulan Sehat Pak Lavia juga pedetnya Nanti kita masuk bareng kita cek pedetnya Dan seperti yang kita lihat bersama Karena untuk kantong susunya masih cukup lah Masih cukup untuk menyusui 2 pedet Jadi Sri Nepokretso ini menyusui 2 pedet Pedet sambung satunya Nanti kita cek pedetnya ya Karena kemarin indukan dari pedet tersebut Mati gugur gitu Jadi mau gak mau sudah yatim piatu lagi Nanti dibantu sambung hidup sama Sri Nepokretso Jadi akhir ini dan sekarang Sri Nepokretso masih cukup berjasa Untuk sawi pedet gitu Lanjut mungkin saya akan masuk Nanti akan kita bahas di bagian depan ya Di bagian depan sini Sri Nepokretso Tambangnya sudah kita ganti Keluhnya kalungnya juga sudah kita ganti Tidak perlu kita ganti lagi Tapi yang perlu kita benar sebenarnya Apa sih Pakan mungkin ya Pakan sudah kita berikan lebih Maksudnya kita kasih komboran lebih Kalau dulu kan gak ada komboran Sekarang kita kasih komboran Karena kemarin saya lihat kok Kata eh mesake gitu Wah gurus kering bah Kalau cuma rumput aja kurang cukup ini Menyusui 2 pedet teman-teman Tapi kalau susunya masih keluar kok Walaupun tidak banyak kok Karena porsinya untuk 2 pedet Nah di bagian perut sudah terlihat gempot Nanti insya Allah bakal gemuk lagi Kalau pedetnya sudah disape Dan sudah bunting lagi Insya Allah bakal gemuk lagi Seperti itu Ekor masih utuh Biasanya tidak semuanya Tapi ada sebagian dari mereka Yang mempunyai sapi pedet Mempunyai sapi betina Sedang menyusui Apalagi Menyusuinya Kenceng banget gitu Lebih dari 1 pedet Itu bisa ditandakan dengan Kekurangan mineral kalsium dan sebagainya Bisa dilihat dari mana Biasanya tidak semuanya Di bagian ekor itu Rontok Apanya Bulunya Tidak semua tapi Rontok sedikit Terus di bagian Ya seperti ini Bagian bulu-bulunya Banyak yang mengelupas Nah itu juga sebagian dari Pria hatinnya si babon ini Jadi merela Dia rela berkorban untuk pedetnya Tapi pedetnya kalau kita lihat ya bagus Karena sudah Sudah diambil semua Dalamnya sama pedetnya Mungkin itu sih Dari Siti Depokret Show Yang kita bahas adalah Kesehatannya Bukan dari hal yang lain Yang perlu kita tangani Juga Secara Khususnya Cuma hanya faktor pakan Nanti kita Atur lagi pakannya Mungkin juga kita berikan Insek obat cacing Juga sudah perlu Kayaknya sudah perlu sekarang Sebelum dia Apa Birahi lagi Kita berikan Obat cacing dulu Nanti melalui oral boleh Melalui injek boleh Oral aja ya Enggak beresiko lah Karena mas dokter juga Masih sibuk kayaknya Oral sama obat tetes nanti Biar Gulitmu tidak rontok semuanya Mungkin cukup untuk Siti Depokret Show Sekarang kita bahas Pedetnya mas Mimin Ini ngomong disini yuk Le Le Oke teman-teman Sekarang bahas Pedetannya Nah saya Mau tanya Teman-teman semua Kira-kira Mana peranakan Dari Sri Depokret Show Itu sendiri Yang asli Anak kandung Mana kira-kira Ada yang tau gak Pasti sesuai Dengan warnanya Warna lahirnya Masih merah Dulu waktu lahir Teman-teman bisa Niteni Melihat dengan jelas Warnanya gak kayak gitu Merah 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 Bener-bener Merah Hei Oh alahjan Bener-bener Merah Sekarang sudah Keputih-putian Keputih-putian Ya sakit loh Keputih-putian Nanti kalau besar Akan jadi putih Nah Ini salah satu Pedet unyil juga Yang Ibundanya meninggal Gugur Kalau teman-teman Juga lihat Di konten kami Dulu ibundanya Yang kurus kering Itu loh Yang kurus kering Yang sakit Nah itu meninggal Jadi Mau gak mau kita Sambung asinya Dan kondisinya Buncit dulu Karena Tidak semua asis Dapat diterima oleh pedet Biasanya Kalau di asis sambung Gak semua ya teman-teman Gak semua gitu Hanya Kebanyakan Sebagian gitu Itu ada yang mencret Karena perlu Adaptasi untuk Bencana Mungkin Kayak gitu Yang jelas itu Buncit dulu Buncit menandakan Kalau dia Apa Bencana Kurang menerima Apa yang dia dapatkan Dari nutrisinya Jadi dua Merah-merah Itu menyusu Si Reda Work Roadshow Mungkin cukup itu Kondisinya Kedua-duanya Sehat Oke teman-teman Kita Sekarang lanjut Ke sawi yang kedua Yaitu Babon Babon asli Di kandang kami Ini babon Sudah lama Di kandang Sekitar dua tahunan Dulu Anaknya ini Anak pertama Sebelum ini Berarti ya Anak pertama Sebelum ini Dulu Ya Menurut saya Sudah bagus banget Kelasnya di desa ya Maksudnya kelas Untuk breeding Lokalan desa Bagus Dengan melihat Fisiknya Induknya Seperti ini Sederhana ini Tapi anaknya Alhamdulillah Rasanya itu Kentes Kentes itu Bisa diajak kerja lah Pokoknya enak Anaknya sekarang Sudah besar Ada di Seleman Nah ini babonnya Seperti ini Nah kita Pertahankan Kita kawinkan lagi Dengan pejantan Yang ada di Setiafam Alhamdulillah Lahir ke Anak kedua Kondisinya juga Ya menurut saya Ya bagus Tidak buruk Dan tidak jelek Nah tetapi Di anak kedua ini Keluarnya betina Karena memang Asrama putri Betina semua Di sini Nah sekarang Kita cek kondisi Dari babon ini sendiri Dari kaki-kaki pertama Karena yang paling rentan Dan beresiko Cukup tinggi Hanya kaki Untuk sapi Ya menurut saya Kaki-kakinya Teracaknya Selah-selah Kukunya Keempat-empatnya Tidak ada yang luka Tidak ada yang bermasalah Jalannya oke Makanya juga ragus Cuma terbatas Untuk stok pakannya Sehat Telinganya tidak ada yang sopek Matanya tidak ada yang berdarah Sebelah-sebelah kelilingnya Hidungnya juga mulus Tidak berlendir Berlebihan Ataupun tidak kering Jadi Aman Gitu Apalagi kira-kira Di bagian belakang Ekornya Kelaminya juga Sudah kita cek tadi Aman semuanya Ketiga-tiganya Babon Ketujuh-tujuhnya Beda juga aman Nah salah satunya Yang perlu kita tangani Hanya satu Sebenarnya teman-teman Jadi walaupun aman Walaupun sehat Tapi ini harus kita tangani Apa kalau teman-teman Keluh Nanti kalau memang Waktunya Dapat Kita bakal ganti Keluh Kalau tidak dapat Nanti biar diganti Sama mbak Mugi sendiri Atau mas Yuli Nanti sore ya Ini keluhnya Bagi saya sudah Ah inalilah Sudah tidak layak Sama sekali Karena risih pasti Kayak Mau di Gencengin gak bisa Mau digendonin lepas Sudah rontok semua Keluhnya harus kita ganti Tapi nanti gampang Sekarang kita bahas Pedetanya yuk Pedetanya yang mana Kira-kira Nah ini Pedetanya Pedetanya ini teman-teman Saya gak mau Dekat Karena takut dia lari Pedetanya Sudah menginjak usia Berapa ya Mungkin 4 bulanan Teman-teman ya Saya kurang tahu Pastinya yang jelas Pedetanya itu Sudah paling tua Sudah paling besar Di kandang Kondisinya sehat Semuanya Utuh Dan Hiperaktif Tidak bisa Dipegang Sementara Tapi biasanya Nanti kalau udah Wayai dikeluh Disape Dia Gimana Karakternya Bukan Sapi yang Liar Tapi takut Dengan kita Itu kalau buat gerobak Menurut saya Lebih aman sih Karena sapinya Takut dengan manusia Kalau sapi jinak Lebih bagus Tapi kalau jinaknya Berani dengan manusia Nah nanti Nubruk Malah memberikan Efek yang kurang baik Kalau ini takut dengan saya Ini dong yang paling takut Lih Nah itu karena Matanya blirik Aku setau ditumbur Sama itu Aku tidak Aumah Berarti sumpah Senggini loh teman-teman Aku pernah ditubruk Sama ini Langsung Gasan Gas yuk Yowes Yang Pedatnya Udah kita bahas Aman semua Hidupannya udah Lanjut kita yang ketiga Yang ketiga Yang paling galak Yuk kita Cek Sampainya Oke teman-teman Sekarang yang terakhir Betina yang paling Hih Ekstrim Untuk saya ya Untuk orang lain enggak Jadi Sebelum kita bahas ke betinanya Saya bahas kenangannya dulu aja Setelah saya amati Betina ini ternyata Sangat agresif sekali Ketika dia masih Nyanding pedat Atau dia masih Apa Punya momongan Nah Jadi Dia itu Enggak terima Kalau pedatnya Atau momongannya Itu saya pegang Momongannya ada di belakangnya Agresif banget Dulu Waktu masih punya anak Di setiafam yang lama Warnanya merah itu Ketika pedatnya saya ambil Dia langsung Marah Tapi kalau Sekarang Kalau sekarang Sama masih marah Tapi untuk Sama saya aja Sama yang lain Enggak Sama Mbah Mucing Enggak Karena masih ingat dia Dengan saya Nah Sekarang kita bahas Untuk Sapinya Untuk sapinya sendiri Kondisinya sehat banget Karena masih bisa marah Kalau sapi masih bisa ngamuk Berarti sehat Sapinya sehat Untuk Kelengkapannya masih utuh Untuk anaknya Nanti kita bahas di luar sana Coba anaknya Tak culik Anaknya kita ganggu Nanti biar marah lagi Sama Tidak ada yang perlu kita tangani Keluh juga masih bagus Pokoknya intinya Pedatnya Sehat Karena betinanya Betinanya galak Bukan berarti dia marah Sama saya Enggak Terlalu Apa ya Gemati Jadi enggak mau Enggak mau Anaknya si dia itu Disakitin Taunya dia disakitin Padahal kita kepengen Bermain-main dengan Anaknya Gitu Ya wes Enggak mau diganggu Ya wes Aku tak bahas Pedatmu Dada Wow Oke Teman-teman Kita ganggu dulu Anaknya Yuk Hiburan Kita ganggu anaknya Gimana respon Dari putinanya Jadi galak itu Bukan semata-mata kok Negatif Enggak Karena dia memang Cukup perhatian Dan sangat perhatian Terhadap Anaknya Nanti kita bahas Anaknya sambil kita bermain Respon induknya Bagaimana Yuk Ini anaknya nih Melas Kamu tuh deket Enggak bisa Ler 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 Intinya Anaknya Semuanya bagus Dan semuanya sehat Semuanya baik Tapi dari keempat pedat Yang ada di kandang ini Menurut saya Yang paling Ayu Nah Temennya aja Yang diganggu Gak mau Yang paling ayu Anaknya dia Yang paling apa ya Ini mungkin Kalau Bahasa kita Yang paling feminim Itu anaknya Si dia Yang paling kecil Minim Jelas sehat Jelas utuh Dan Pastinya Cantik sih Karena betina Umurnya Saya lupa Berapa bulan Berapa hari Tapi di konten sebelumnya Kita update Ada kok Di konten sebelumnya Kita update Kita ada Dan Waktu itu Waktu lahiran Dia susah untuk berdiri Waktu lahiran Susah berdiri Dan Hampir 1 jam lebih Mungkin ya Dibantu sama Siwo Sama Mbah Muji Akhirnya bisa berdiri juga Mungkin cukup itu Dulu temen-temen semua Terima kasih Untuk konten kali ini Saya kira Mungkin cukup Karena waktunya juga Sudah Dan Duhur Next time Kita buatkan konten Yang menarik lagi Sesuai dengan Request dari temen-temen semua Tolong komentar Di bawah sebanyak-banyaknya Masih ada beberapa Sapi Icon di kandang Yang Wajib kita buatkan Konten pastinya Siapa dia Tunggu di konten setelanjutnya Saya Hermawan Banyak kurangnya Dalam tutur kata Maupun tinggal Aku mohon dimaafkan Dengan tulus Walaupunikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh